Aktris Gisela Anastasia atau Akrab Disapa Gisela masih menikmati statusnya setelah bercerai dari Gading Martin. Pasca cerai, Gisela sempat dikabarkan dekat dengan beberapa lelaki seperti Wijaya Saputra dan Rino Sudarjo namun belum ada yang berhasil membawanya kembali ke atas pelaminan. Saat ditanya soal target menikah, janda anak satu itu pun mengaku tak memilikinya. Udahlah gak ada target kita jalanin aja, ucap Gisela saat ditemui di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Oktober 2023. Menurutnya, di usianya saat ini bukan lagi waktunya untuk dirinya bermain-main. Apalagi soal keputusan untuk kembali menikah. Kita udah dewasa, ya maksudnya bukan eranya main-mainkan gitu, jadi ya sambil dilihat sambil dipelajari bareng, ucap Gisela. Lebih lanjut, Gisela berujar jika dirinya tak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan asmaranya ke tahap yang lebih serius. Namun, jika memang ada yang mampu memberikan kenyamanan padanya, ia tak menutup kemungkinan untuk kembali naik pelaminan. Gak buru-buru kok, pungkasnya. Sebagai pengingat, Gisela Anastasia resmi menyandang status janda usai bercerai dari Gading Martin pada 2019 lalu. Gisela, tapi kamu ngerasa gak sih bahwa banyak perubahan dari diri kamu? Gisela, gak ada target yang kita jalanin aja, kita udah dewasa ya, maksudnya bukan eranya main-mainan gitu. Jadi ya sambil dipelajari bareng-bareng, kalau emang nanti kiranya ada yang bisa kompatibel, kalau gak buruk. Gisela, tapi kamu ngerasa gak sih bahwa banyak perubahan dari diri kamu?